Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Niat berjamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Niat berjamaah Niat berjamaah Dari awal tidak niat Kalau ini Dari awalnya wajib Niat sejak mulai takbiratul Tidak boleh Niatnya diakhirkan atau Di belakang kanan Yaitu Semua sholat-sholat Yang Setiap sholat itu Tidak sah dilakukan Kalau sendirian Berarti wajibnya apa? Berjamaah Dari mulai takbiratul Ehram Diniatkan Sudah jadi Imaman Lilah Hitalah Nggak boleh Niat imamnya belakang Dan kalau Dikerjakan sendirian Nggak sah Apa Ahaduha Al Jum'atun Yaitu sholat Jum'ah Bisa dibaca Jumu'ah Bisa dibaca Jama'ah Bisa dibaca Bisa dibaca Jum'atun Maka Jika imam Meninggalkan Niat imam Disertai Takbiratul Ehram Maka Tidak sah Sholatnya Imamnya Lupa niat Imam Ya Nggak sah Sejak awal Harus Niat Takbiratul Ehram Disertai niat Imaman Lilah Kalau enggak Kok imamnya Sadarnya Sendirian Begitu Dia baca Pateh Oh saya jadi Imam Jum'at Niat jama'ah Oh enggak boleh Harus diulang Niat lagi Dari awal Takbiratul Sama saja Keadaan imam tersebut Termasuk 40 orang Jum'atan itu Indah Syafi'i Saratnya 40 orang Baik itu Imam itu Dari yang 40 orang Atau Selain Yang 40 Orang Imamnya Bon-bonan Dah Nyewa Dari tempat lain Boleh Khotepnya Nyewa Boleh Kenapa Karena enggak harus Imam itu Dari yang 40 Dan jika Tidak Termasuk Golongan Orang yang Wajib Melaksanakan Sholat Artinya Ngomongnya Imamnya ini Musafir Boleh enggak Boleh Musafir Kan enggak Wajib Jum'atan Kamu ada Habib Besar Dari Hadromut Datang Maka disuruh Jadi Imam Jum'at Padahal dia Enggak wajib Jum'atan Tapi tetap Dia wajib Niatnya Berjama'ah Dan Kalau dia Tahu Dia enggak Wajib Jum'at Terus enggak Niat Jum'at Oke Bagi dia Ya sah Bagi yang lain Jadi yang Enggak sah Terus yang kedua Selain Sholat Jum'at Sholat Jum'at Ada lagi Sholat yang wajib Diniatkan Berjamah Yaitu Sholat Wasaniha Al-Mu'adah Yaitu Sholat I'adah Sholat yang Diulang Jadi kamu Kamu udah Sholat Terus Pengen Sholat lagi Sholatnya Di Ulang Berapa kali Boleh berapa kali Berapa aja Mau seratus kali Mau dua ratus kali Selagi Masih Tidak Keluar Menurut pendapat Beberapa Ulama Kalau kata Kitab ini Hanya boleh Satu kali Diulangnya Pendapat yang lain Boleh aja Berapa kali Habis duhur Duhur lagi Duhur lagi Duhur lagi Boleh saja Pendapatnya Ulama yang lain Maka Sholat I'adah Sholat yang diulang Ini Untuk sholat Yang bagaimana Untuk sholat Wajib Yang dilakukan Pada Waktunya Sholat Adaan Bukan Koldoan Karena Ada sholat Adaan Ada sholat Koldoan Adaan Imaman Lillah Adaan Makmuman Adaan Di waktu Sekarang Bukan sholat Yang diulang Dari waktu Yang lalu Atau sholat Sunnah Yang disunahkan Berjamaah Kayak apa Sholat 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 Terawih Dari sini Terawih 20 rokaat Pindah Terawih Yang 20 rokaat Pindah Lagi Terawih Ada Imam Sholat Terawih Disini Sudah Witir Disana Suruh Imam Lagi Keder Dia Ini Gue mau Witir Mau Gimana Itu Gimana Caranya Itu Kalau sudah Witir Tiga Sholat Witir Dulu Serokaat Biar Berapa Empat Kan Kurang Kan Genjil Baru Berjamaah Satunya Lagi Pakai Teknik Tapi Kalau Kamu Langsung Jamaah Tiga Tambah Tiga Jadi Berapa Kenep Malah Gak Jadi Gak Jadi Witir Malah Gak Ganjil Malah Jadi Jamaah Disini Sudah Tiga Kok Tempat Lain Kamu Suruh Imam Lagi Witir Lagi Repot Caranya Sholat Dulu Satu Rokat Niat Witir Berarti Jadinya Empat Untuk Ganjil Baru Kamu Tambah Tiga Lagi Jadi Berapa Tujuh Itu Itu Tetap Hitungnya Ganjil Jadi Sholat Mu'ada Atau Sholat Yada Itu Pada Dua Keadaan Pada Sholat Fardhu Yang Dikerjakan Adaan Atau Pada Sholat Sunnah Yang Mana Kedua Sholat Itu Dilakukan Secara Adaan Yang Kedua Kalinya Dengan Secara Berjamaah Karena Mengharapkan Pahala Yang Pertama Sendirian Mau Diulang Maka Yang Mengulangnya Itu Harus Berjamaah Gitu Loh Kalau Mau Mengulang Sholat Ya Jangan Sendiri Lagi Lapa Untungnya Gitu Loh Tadi Kamu Sholat Sendiri Terus Kok Ada Lihat Jamaah Lakuin Sholat Yang Sama Kayak Tadi Kamu Ikut Lagi Biar Apa Tujuannya Menambah Pahala Yang Tadi Sendiri Sekarang Jamaah Gitu Berarti Sholat Ditingkatkan Gak Boleh Yang Tadi Jamaah Ulang Sendiri Gak Boleh Atau Yang Tadi Jadi Makmum Sekarang Jadi Imam Boleh Itu Kayak Sahabat Habis Berjamaah Sama Nabi Pulang Imam Sama Boleh Itu Nanti Sholatnya Tetap Dilakukan Secara Berjamaah Gak Sendi Dan Siapa Saja Yang Telah Sholat Dengan Sholat Yang Sah Walaupun Telah Sholat Dalam Berjamaah Kemudian Ia Mendapati Dalam Waktu Tersebut Orang Sedang Melakukan Sholat Lagi Walaupun Orang Itu Sholatnya Sendirian Maka Disunahkan Baginya Untuk Mengulang Sholatnya Bersama Orang Itu Nabi Sering Ngomong Setelah Nabi Sholat Sama Sahabatnya Salam Ada Yang Ketinggalan Datang Nabi Siapa Yang Mau Bersedekah Menemani Dia Sahabat Saya Rasul Maka Dia Berjamaah Karena Sholat Yang Diulang Itu Nggak Boleh Sendirian Dia Niatnya Apa Nolongin Agar Orang Itu Mendapat Pahala 27 Derajat Dan Iyahara Memutus Sholat Tersebut Karena Sungguhnya Bagi Sholat Tersebut Hukum Niatnya Niat Far Duh Maka Nggak Boleh Diputus Di Tengah Jalan Beda Dengan Sholat Sunnah Boleh Diputus Di Tengah Jalan Kecuali Dalam Hal Diperbolehkan Meninggal Sholat Sebelum Melangsungkan Diri Artinya Dia Nggak Jadi Sholat Bukan Dibatalkan Bukan Setelah Masuk Dibatalkan Tapi Tidak Tidak Jadi Melakukannya Dan hal itu Karena adanya Perintah Mengenai Sholat Ada Dalam Hadis Imam Abu Dawud Ada Hadis Nabi Nabi Bersabda Apabila Kalian Berdua Telah Melakukan Sholat Di Kediaman Kalian Kemudian Kalian Mendatangi Masjid Yang Sedang Berlangsung Sholat Jamaah Maka Sholat Telah Kalian Berdua Akan Sholat Tersebut Bersama Mereka Maka Sungguhnya Sholat Tersebut Bagi Kalian Dihitung Sunnah Ini Riwayatnya Ada Orang Datang Ke Masjid Nabi Duduk Nggak Ikut Sholat Nabi Lagi Sama Jamaah Sholat Sahabat Dia Duduk Di Pocok Selesai Salam Nyamperin Nabi Nabi Ini Nggak Ikut Sholat Sudah Sholat Di Rumah Rasul Kalau Kamu Begitu Ke Masjid Sudah Sholat Dari Rumah Terus Lihat Masjid 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 Ada Jamaah Ya Sholat Lagi Kamu Kenapa Yang demikian Nambah Pahala Untuk Kamu Jadinya Sholat Kamu Dihitung Sholat Sunnah Walaupun Tadi Sendirian Ataupun Sudah Berjah Ma'ah Boleh Berjah Ma'ah Lagi Yang dihitung Jadi Sholat Sunnah Terus Ketahuilah Bahwa Sholat Iada Atau yang diulang Itu Ada 12 Sarat Mengulang Sholat Itu Ada 12 Sarat Tiba-tiba Gue pengen Ulang Tidak Begitu Memenuhi Sarat Tidak Dulu Karena Sholat Ini Jadi Sholat Yang Wajib Dan Dikerjakan Secara Berjah Tiba-tiba Kamu Sendirian Di Umah Duhur Duhur Lagi Duhur Lagi Mendel Pendapatnya Imam Nah Ya Tidak Boleh Bagi Imam Yang Lain Dia Mengatakan Boleh Mau Berapa Kali Aja Ala Awalu Antakun Al Ula Maktubatan Muadatan Awna Filatan Tusan Nubihal Jamaah Yang Pertama Saratnya Adalah Keadaan Sholat Yang Pertama Berupa Sholat Yang Adaan Sholat Yang Ditunaikan Pada Waktunya Atau Berupa Sholat Sunnah Yang Disunahkan Untuk Berjamaah Bukan Sholat Mitir Sholat Sholat Apa Sholat Id Umpamanya Habis Id Disini Kamu Id Lagi Disana Boleh Atau Terawah Disini Terus Terawah Terawah Sampai Semalem 20 20 Rokaat Disini Pindah Sonoh 20 Lagi Pindah Sonoh Terus Kita Sekali Aja Dapan Kelarnya Imam Ya Allah Lama Banget Ada Pun Sholat Witir Maka Tidak Boleh Diulang Menurut Pendapat Yang Muhtama Walaupun Ada Mengatakan Boleh Diulang Kalau Sudah Sholat Ditutup Sholat Lagi Tutup Lagi Ada Mengatakan Ya Tidak Usah Beda Beda Pendapat Tidak Ada Dua Sholat Witir Dalam Satu Malam Ini Dalam Sebuah Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Yang pertama Saratnya Apa Harus Sholat Yang Adaan Atau Sholat Sunnah Yang Berjahat Maka Boleh Diulang Luhur Nasar Mangrib Yang Adaan Maka Boleh Diulang Beda Kalau Kamu Sholatnya Koldoan Kalau Kamu Habis Koldo Ya Tidak Boleh Ulang Lagi Tidak Boleh Ikuti Ada Dengan Sholat Yang Adaan Kejuali Sholat Kamu Adaan Ada Orang Adaan Kamu Ikut Lagi Boleh Yang Kedua Keadaan Sholat Pertama Itu Berwujud Sholat Yang Sah Meskipun Sholat Tersebut Harus Dikoldo Seperti Sholat Orang Yang Bertayamum Karena Gedi Inan Atau Bertayamum Di tempat Yang Biasa Di sana Terdapat Air Ini Kata Pendapat Yang Ketat Orang Yang Sholat Pada Tempat Yang Gak Ada Air Tapi Biasanya Ada Air Maka Nanti Setelah Dia Nemu Air Harus Diulang Sholat Tiba Tiba Pak Mati Di kampung Tidak ada Yang Punya Air Terus Gimana Cari Sono Tidak Dapat Cari Daerah 100 Meter Tidak Dapat 300 Meter Tidak Dapat Tidak 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 Tapi Nanti Ketika Air Pak Buka Lagi Dikogon Walaupun Keadaannya Begitu Tetap Boleh Di Ulang Pas Tidak Ada Air Sholat Sendirian Eh Tau-tau Jamaah Datang Ikut Lagi Boleh Maka Sungguhnya Sholatnya Orang Tersebut Meskipun Keadaan Sebagai Sholatnya Orang Yang Sah Tidak Boleh Diulang Sholatnya Orang Yang Tidak Ada Debu Sholat Hormat Waktu Terus Yang Ketiga Yaitu Pengulangan Sholat Hanya Satu Kali Menurut Pendapat Yang Mu'tamat Yang Dijadikan Pegangan Kalau Sudah Kamu Sholat Duhur Pengen Sholat Lagi Cuman Sekali Tidak Ngulang Lagi Ngulang Lagi Tapi Pendapat Yang Lain Kata Syekh Amuzani Bisa Diulang Sampai 25 Kali Bahkan Kata Syekh Abu Hassan Al-Bakri Bisa Diulang Tidak Terbatas Selama Belum Keluar Waktu Tetap Berjah Yang Keempat Niatnya Dengan Niat Fardhu Tidak Boleh Niat Selain Sholat Fardhu Yang Dimaksud Adalah Bahwasannya Sholat Adah Adalah Niat Mengulang Sholat Yang Difardhukan Berjah Apa Difardhukan Atau Sholat Sunnah Yang Dianjurkan Berjah Ma'ah Hingga Tidak Menjadi Sholat Tersebut Sebagai Sholat Sunnah Yang Dilakukan Sejak Awal Jangan Sampai Saya Niat Sholat Jamaah Tidak Pakai Niat Fardhu Maka Dihitung Sholat Sunnah Berarti Bukan Sholat Mengulang Kalau Begitu Yang Tadi Wajib Begitu Kamu Ulang Jadinya Tidak Fardhu Berarti Bukan Mengulang Namanya Kalau Mengulang Tadi Wajib Diulang Ya Tetap Jadinya Terus Niatnya Bukan Saya Sholat Duhur Lagi Mau Ngulangin Yang Tadi Kan Yang Tadi Udah Sah Niatnya Bukan Ngulangin Yang Tadi Lagi Tapi Mau Nambahin Kebaikan Biar Dapet Tambahan Kebaikan Atau Bawasannya Ia Berniat Untuk Melakukan Sholat Yang Divardukan Atas Orang Mukalaf Yang Enggak Boleh Bukan Niat Ibadah Yang Fardhu Atas Dirinya Lalu Ia Berniat Melaksanakan Ibadah Yang Fardhu Atas Dirinya Secara Hakiki Maka Batal Iadahnya Kalau Dia Niat Ibadah Fardhu Atas Dirinya Secara Hakiki Kan Udah Diselesaikan Tadi Udah Luhur Yang Pertama Kok Luhur Lagi Berarti Sudah Bukan Kewajiban Untuk Dirinya Lagi Tapi Untuk Tambahan Kebaikannya Bukan Menggugurkan Kewajiban Saya Yang Divardukan Oleh Allah Karena Untuk Menggugur Kewajiban Kamu Sudah Sholat Yang Pertama Kan Tadi Sudah Selesai Kok Sholat Lagi Berarti Ada Tambahan Kebaikan Walham Misu Anta Ko Aku Luh Jamaatan Min Awaliha Ila Akhiri Dan Yang Kelima Menjadi Pelaksanaan Seluruh Sholat Itu Dengan Berjamaah Dari Awal Sampai Akhirnya Gak Boleh Sholat Sholat Di Tengah Tengah Baru Berjamaah Lakin Yakfi Tidak Habir Rukuk Tapi Boleh Ikutnya Waktu Masih Rukuk Boleh Aja Jamaah Lagi Rukuk Kamu Masuk Ikut Rukuk Berarti Mendapati Diri Kamu Tetap Jadi Orang Yang Berjamaah Sejak Awal Awal Terus Dan dapat Dipahami Dari Keterangan Itu Bahwasannya Seandainya Makmum Berkesesuaian Dengan Imam Dari awal Sholat Iada Akan Tetapi Terlambat Salamnya Dari Salamnya Imam Dengan Sekirah Diperhitungkan Sebelum Sebagai Pemutus Dari Imam Maka Batallah Sholatnya Jadi Harus Dari Awal Sampai Akhir Bareng Terus Sama Imam Tidak Boleh Ada Keterlambatan Untuk Sholat Yang Namanya Iada Yang Keenam Anta Ko'a Fil Wakti Walau Rukatan Fihi Alal Mu'tamat Maka Harus Ada Di Dalam Waktunya Walaupun Cuman Saturo Ka'at Terus Habis Waktunya Tetap Harus Dalam Waktu Adaan Niatnya Harus Adaan Gak Boleh Ko'lo'an Wasabi Anian Wiyal Imam Imaman Kal Jum'ah Maka Syarat Yang Berikutnya Yang Ketujuh Adalah Imam Harus Niat Imaman Sama Dengan Sholat Jum'at Jum'at Yang Kedelapan Antu'ada Ma'aman Yaro Jawaz Zali'adati Au Nadbaha Meskipun Dilakukan Sholat Sholat Iada Bersama Orang Yang Berpendapat Mengenai Diperbolehkan Sholat Iada Atau Disunahkan Sholat Iada Itu Boleh Tapi Beda Dengan Pendapat Sesuatu Seandainya Kita Mengikuti Pendapatnya Imam Yang Sholat Iada Bermadhab Shafi'i Sedangkan Makmumnya Bermadhab Hanafi Atau Madhab Maliki Orang tersebut Berpendapat Mengenai Batalnya Tidak sahnya Sholat Iada Maka Tidak ada Pengikut Tidak sah Sholat Jamaah Mereka Madhab Hanafi Madhab Maliki Mengatakan Tidak ada Sholat Kok Diulang Ulang Kayak Apa Aja Udah Sekali Sekali Sholat Tidak ada Diulang Kayak Apa Aja Beda Selamat Hab Shafi'i Boleh Diulang Tapi Ada Persara Tanya Indah Shafi'i Terus Yang Kesembilan Husu'lu Tawabil Jamaati Halatal Ehram Fihak Fihak Yaitu Teraihnya Pahala Jamaah Di saat Bertakbir Rotul Ehram Dengan Sholat Iada Tersebut Artinya Pengen Nambahin Kebaikan Kan Saya sudah Sholat Kok Sholat Lagi Tadi Kan Sendiri Ini Sekarang Jamaah Pengen Tambah Kebaikannya Kalau Sudah Sholat Ya Ada Masuk Kesof Berjamaah Kok Tiba-tiba Dia Mundur Membatalkan Diri Unfarid Gak Sholat Batal Karena Harus Dikerjakan Apa Jamaah Yang Kesepuluh Al-Qiyam Mufiyah Maka Dia Sholat Dalam Keadaan Berdiri Artinya Sebagai Orang Yang Sempurna Sholat Ini Sudah Duduk Taaf Diulang 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 Persyaratannya Sempurna Sholatnya Dapat Rosoh Pakai Diulang Ulang Kalau Kalau Sudah Normal Baru Kamu Boleh Ulang Nambahin Pahalan Yang duduk Untung Dapat Pahalan Wah Diasyar Allah Takuna Ya Ada Tuhan Al-Quruju Minal Khilaf Yang Kesebelas Harus Harus Tidak Terjadi Pengulangan Sholat Pada Sholat Irda Tersebut Karena Keluar Dari Perbedaan Pendapat Ulama Artinya Seorang Apa Berbeda Di dalam Urusan Sah Atau Enggaknya Sholat Orang Tersebut Cara Wuduknya Bagaimana Cara Niatnya Bagaimana Jadi Enggak Boleh Ada Khilaf Di dalam Sahnya Harus Yakin Ini Sholatnya Pasti Sah Maka Boleh Kamu Ikut Untuk Iada Kalau Diragukan Ini Enggak Sah Sholatnya Kenapa Oh Imam Maliki Imam Hanafi Oh Tadi Dia Megang Istrinya Oh Ya Kamu Enggak Boleh Ikut Terus Yang Kedua Belas Antakuna Fiyu Gairi Solati Shiddatil Khauf Inna Halat Adu Alal Awjah Yang Kedua Belas Adalah Solat Itu Berupa Solat Dalam Keadaan Kondisi Bukanlah Solat Dalam Kondisi Ketak Hutan Karena Solat Tersebut Tidak Boleh Diulang Udah Lari Lari Ribet Mau Solat Diulang Lagi Gimana Lu Mau Lari Lagi Maksudnya Ada Solat Namanya Solat Shiddatil Khauf Karena Takut Mau Perangan Kayak Perang Solat Ini Ini Aja Takut Solat Ya Wah Ulang Doang Ulang Untung Gak Ditembak Diulang Lagi Udah Gak Usah Ulangan Sekali Cukup Gitu Udah Solat Ya Itu Sarat Sarat Apa Untuk Mengulang Solat Ada 12 Solat Tiada Gitu Boleh Boleh Diulang Ulang Kamu Solat Jenazah Ada Rombongan Lain Datang Lagi Kamu Ikut Lagi Boleh Tapi Bukan Bukan Diulang Karena Nunggu Sesuatu Bukan Samping Banyaknya Orang Yang Mau Nyolatin Bukan Sambil Nunggu Solat Lagi Solat Lagi Gak Boleh Sambil Nunggu Ini Mau Nunggu Orang Belum Datang Kamu Solat Tapi Kalau Kamu Sudah Solat Jenazah Kok Ada Rombongan Datang Lagi Yang Berbondong Terus Banyak Kamu Boleh Ikut Solat Lagi Ini Perkataan Apa Ulama Menjelaskan Tentang Bagaimana Yang Namanya Solat Berjamaah Solat Ya Ada Yang Ketiga Yang Kedua Yang Ketiga Wa Salih Tuhah Al-Manduratun Jamaah Yaitu Solat Yang Dinazarkan Secara Berjamaah Kamu Kamu Sendiri Sendiri Dia Dia Saha Solat Tapi Masih Kenapa Belum Menggugurkan Nazarnya Jadi Imamnya Harus Imam yang Niatnya Jamaah Atau Dianya Jadi Imam Berjamaah Berjamaah Niat Berjamaah Solat Yang Lain Boleh Mau Solat Apa Yang Saya Nadar Kalau Ini Berhasil Saya Mau Solat Di Masjid Berjamaah Berarti Itu Wajib Diniatkan Berjamaah Warah Bi'uha Yang Keempat Al-Mutaqad Damatu Filmator Yaitu Solat Yang Didahulukan Di Waktu Hujan Ya Ini Solat Yang Dijama Dengan Sebab Hujan Dengan Jama Takdim Seperti Pula Hal Itu Sama Dengan Salju Atau Cuaca Yang Dingin Maka Jika Ia Meninggalkan Niat Imama Berjamaah Dalam Solat Tersebut Dari Takbir Maka Solat Tidak Sah Secara Pasti Kamu Kemesjid Begitu Solat Maghrib Tiba-tiba Hujan Gede Ini Kalau Saya Pulang Saya Nggak Bisa Ke Masjid Lagi Saya Nggak Ke Bagian Solat Isya Gimana Ditakdim Aja Isya Ditarik Ke Maghrib Dengan Berja Hingga Setelah itu Orang Bisa Bubar Pulang Dan Nggak Balik Ke Kenapa Karena Kondisinya Nggak Memungkinkan Untuk Kembali Atau Kondisi Dingin Banget Udah Maghrib Bisa Berjamaah Untung Ini Isya Kayaknya Berat Sampai Kencing Untuknya Lagi Berat Itu Boleh Ditarik Isya Ke Maghrib Tapi Berja Nggak Boleh Sendirian Pengen Udah Kayaknya Hujan Nggak Boleh Sendirian Main Tarik Tarik Aja Asik Niatnya Berja Maaf Bersama Di Masjid Dan Itu Kamu Datang Ke Masjid Bukan Kamu Di rumah Bukan Kalau Di rumah Nggak Boleh Ditarik Begitu Kamunya Di rumah Ini Maksudnya Kamu Ke Masjid Kalau Pulang Nggak Bisa Akan Kehilangan Jamaah Maka Solusinya Apa Tarik Aja Isyanya Ke Masjid Biar Bisa Dapat Pahala Berjamaah Ini Di antara Solat Solat Yang Diharuskan Orang Itu Berjamaah Ini Ada Beberapa Sarat Ini Untuk Narik Solat Nggak Sembarangan Nanti Jadi Narik Solat Kemana Dari Isya Dari Maghrib Solat Setelah Selesai Terus Ditarik Isya Tarik Kemahrib Sama Jama Takdim Di antaranya Saratnya Apa Saratnya Pertama Hujan Ditemukan Sudah Terjadi Ketika Takbir Ratul Ekram Bagi Dua Solat Dan Ketika Penghalalan Dirinya Melakukan Salam Dari Solat Pertama Dan Di Seukuran Waktu Di antara Dua Solat Tersebut Dari Awal Solat Maghrib Kumpul Adan Maghrib Hujan Udah Terus Bukan Mendadak Berhujan Bukan Ini dari awal Udah Hujan Terus Begitu Kamu Takbir Sudah Hujan Sampai Salam Masih Terus Hujan Maka Bangun Lagi Untuk Narik Yang Isha Ditakdi Jadi Saratnya Dari awal Sudah Ada Hujan Terus Yang kedua Saratnya Lagi Meski Dilakukan Solat Secara Berjamaah Dan Tidak Boleh Tidak Para Makmum Meski Tidak Boleh Terlambat Dari Imam Dalam Takbir Tidak Boleh Ada Yang Telat Harus Bareng Semua Kenapa Hujan Gede Sekumpulan Kan Tidak Ada Orang Yang Baru Jika Mereka Terlambat Akan Tetapi Masih Mendapatkan Takbir Ratul Ikhram Bersama Imam Bisa Baca Fatehah Sebelum Imam Rukuk Maka Sah Kalau Imam Sudah Rukuk Tidak Kebahagian Tidak Sah Solat Yang ketiga Syaratnya Solat Tersebut Meski Dilakukan Di tempat Yang jauh Secara Keumuman Masjid Jauh Di rumah Kamu Ini Kalau balik Tidak Bisa Kesana Lagi Kok Masjidnya Sebelah Kamu Tidak Bisa Bisa Jajiran Rumah Ditarik Repot Apa Masjidnya Jauh Gitu Balik Lagi Susah Maka Dilakukan Secara Yang keempat Ia Mengalami Gangguan Terhadap Pakaian Dan Yang lainnya Dengan Sebab Hujan Di jalan Pulang Kalau Saya pulang Sudah Pakaian Kotor Mesti Basah Kuyuk Sudah Repot Sudah Ribet Artinya Kalau Saya Balik Lagi Ke Masjid Bisa Kuyuk Lagi Maka Itu Boleh Jadi Ditarik Sholat Terus Yang kelima Tartip Berurutan Pelaksanaan Jamak Takdim Ya Maghrib Dulu Baru Bisa Terus Yang keenam Berturut Turut Dalam Melaksanakannya Tidak Pakai Jedah Abis Maghrib Wedangan Dulu Ini Kayaknya Enggak Berdiri Kita Isyak Enggak Boleh Dari Awal Sudah Ngomong Ini Nanti Abis Maghrib Salam Langsung Kita Isyak Kenapa Dari Sebelum Maghrib Sudah Turun Sudah Tau Ini Kalau Hujan Begini Bakal Lama Kita Enggak Mungkin Pulang Sudah Maghrib Langsung Ditarik Isyak Ke Maghrib Yang Ketujuh Perniat Menjamak Sholat Dengan Jamak Takdim Ini Langsung Diniatkan Saya Mau Jamak Takdim Ya Inilah Macem-macemnya Sholat Yang Wajib Diniatkan Dengan Sholat Apa Berjamaah Kalau Enggak Gimana Ya Sholat Yang Gak Sah Pertama Sholat Jumat Ya Ada Terus Nazar Terus Sholat Yang Karena Adanya Udur Hujan Maka Boleh Ditadim Asalkan Berjamaah Terus Yang berikutnya Sarat Sarat Yang Diperhitungkan Dalam Menjadi Makmum Apa Saja Sarat Untuk Jadi Seorang Makmum Kita Bahas Yang Datang Insya Allah Kau Alhamdulillah Bismillah Ad� Alhaz Al-Fatiha Tta Alhamdulillah An-rahamdulillah Asy marathon Ya 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah